Sherly, saat ini kan juga marak ya, bermunculan begitu, bukti-bukti kecurangan di TPS-TPS. Bagaimana kamu memotret fenomena-fenomena seperti ini? Ya, Sherly justru menarik untuk melihat dari sisi anak mudanya, Mbak. Senior-senior kita dulu pernah bilang bahwa, the youth of today are leaders of tomorrow. Anak muda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Terus Sherly teringat dengan perkataan Malcolm X, yang bilang bicara tentang masa depan, maka the future belongs to those who prepare for it today. Masa depan itu adalah milik mereka untuk yang mau mempersiapkan hari ini. Sehingga ketika kami bertanya pada senior, bagaimana kami anak muda harus mempersiapkan diri kami hari ini agar masuk kepada calon pemimpin di masa depan, maka jawabannya adalah hargai setiap proses yang harus kamu lalui sekarang, sehingga kamu akan siap ke depan untuk mengambil bagian. Nah, sekarang realitasnya adalah ketika kami anak muda dipertontonkan pada proses demokrasi, yang cenderung berkebalikan dari itu, Pak dan kawan-kawan sekalian. Bahwa ada proses yang instan, ada aturan yang dibuat berdasarkan kepentingan, bukan kepentingan yang dijalankan berdasarkan aturan yang ada. Maka ini kan mulai dibolak-balik. Nah, ini tentu membuat kita jadi berpikir bahwa apakah logika berpikir yang tepat untuk kita bertanggung jawabkan pada generasi selanjutnya. Sehingga saya masuk ke pertanyaan, akhir, apakah generasi kita sekarang akan melewati proses 5 tahun, 10 tahun dengan mewajarkan proses demokrasi yang seperti ini. Karena saya ditutup ketika terakhir yang paling dekat dengan kita adalah ketika aturan ini sudah mulai. Anak muda itu kan bicara tentang nilai, bukan tentang sosok, Pak. Kalau sosok itu sudah melanggar nilai, maka otomatis kita juga harus berani mengatakan ini salah. Karena yang paling mahal dari anak muda adalah nilai. Sehingga ketika yudikatif, legislatif, eksekutif sudah berada pada satu kontrol kekuasaan yang sama, maka sekalian saja ubah negara itu sebagai negara monarki, logikanya kan begitu. Nah, logika seperti apa yang bisa dipertanggung jawabkan pada generasi kami, dan mungkin anak-anak kami, mungkin cucu-cucu kita nanti tentang kondisi bernegara dan proses demokrasi hari-hari ini, Pak. Oke, silahkan sebagai senior, Pak Mardiono. Baik, pandangan saya selalu dimanapun bertemu dengan generasi milenial, khususnya ada di mahasiswa bawah, janganlah alergi dengan politik, karena sesungguhnya politik itu adalah mulia. Karena apa? Karena memang Indonesia sudah memilih menjadi negara demokrasi. Dan negara demokrasi setelah dulu para funding funder, pejuang-pejuang pendiri bangsa ini, mempertaruhkan jiwa raganya, kemudian kita bisa mengusir para penjajah yang demikian rupa tidak gampang, kemudian sekarang senjata itu diestafetkan kepada generasi muda, di mana melalui proses demokrasi yang setiap lima tahun sekali itu. Sehingga rakyat sekarang memiliki hak daulat di dalam demokrasi itu. Maka gunakan, jalankan hak kedaulatan itu dengan baik dan benar. Nah, khusus untuk generasi muda, jangan alergi dengan politik. Karena negara demokrasi itu adalah penguatannya harus melalui proses politik itu. Bisa kayak gitu, kalau yang diperjuangkan dalam politik itu ideologi, Pak. Jadi mana apa, sosialistis, atau neolib, dan lain sebagainya. Kalau sudah tidak ada yang diperjuangkan, yang ada transaksional, Pak. Saya ngobrol dengan banyak ketua RT, karena ini soal TPS. Ketua RW yang ngerti TPS-TPS itu. Obrolan-obrolannya tidak bisa, saya mau nganggah di sini, tapi bisa kita rasakan bersama. Nah, bagaimana kita minta anak-anak muda untuk mengatakan bahwa politik itu mulia, Pak. Saya nggak bisa ngomong, tapi pasti Bapak juga tahu. Kalau ketemu orang-orang TPS, orang-orang apa yang terjadi gitu. Oh iya, tapi nggak bisa diartikulasi. Karena tugas saya bukan membuktikan, nanti persoalan hukum, nanti insting. Jadi bagaimana anak muda bisa faktanya seperti itu. Nah, satu hal kita juga harus memahami ya, bahwa kemudian apa yang terjadi dengan anak muda ini juga tidak lepas dari para senior-senior yang juga memperlakukan sistem yang kemudian membentuk mereka seperti ini. Jadi itu kan pembelaannya para agensi, kenapa mungkin mereka juga tidak sebegitu peduli. Tapi kita cross-check agensi yang ada di sini, semi atau gian, silakan mungkin. Setuju nggak sih, seberapa peduli kalian itu dengan politik atau malah apatis? Nggak dong, karena kalian kemarin kan juga menjadi garda terdepan para paslon dong. Kalau semi, semi dulu. Genzi ya, anak saya udah kuliah saya masih genzi. Tapi yang gue lihat sih gini ya, jadi kalau kita lihat kecurangan di TPS mungkin ada, ya mungkin ada. Tapi sebenarnya kecurangan itu dimulai di MK sebenarnya. Jadi kalau kita... Kembali ke MK ya? Iya, kalau ngomong TPS ya, itu paling bisa nyuri berapa suara sih. Tapi kalau di MK itu kan udah benar-benar itulah awal. Jadi sebenarnya habis disahkan di MK harusnya langsung dilantik aja tuh. Jadi nggak perlu ada pemilu yang seperti sekarang ini, karena udah ketebak juga siapa pemenangnya. Karena nggak mungkin ya, ini seorang bapak masukin anaknya jadi wakil presiden, terus dibiarin pasti dibantulah. Kalau saya punya anak, juga pasti saya bantu. Oke, Gian gimana? Gian sudah punya anak belum? Udah, udah, udah. Sebenarnya dengan drama-drama yang ada di Pilpres sekarang, salah satu sisinya adalah anak-anak muda jadi ngomongin politik. Setiap debat, beres debat tuh pasti di media sosial pada ngomongin. Walaupun ya ceng-cengan dan lain-lain. Walaupun yang diomongin asam sulfat gitu ya. Asam sulfat gitu-gitu. Tapi sangat jauh-jauh dari 2019 gitu ketika apatis dengan politik. Kali ini drama-drama yang ada membuat perbincangan di kalangan anak muda. Tinggal bagaimana kita kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang ada di 2024 ya bisa diperbaiki untuk kedepannya gitu. Tapi itu malah bahaya sih kalau menurut gue. Karena gini, ada orang misalnya ya milik Prabowo. Nggak apa-apa sih milik Prabowo karena dia mantan militer. Kepemimpinannya pasti bisa, sudah teruji. Itu nggak masalah bagi gue walaupun sebenarnya bisa gue debat. Tapi kalau milik Prabowo kenapa? Karena gemoy. Dia tadi dari tadi awal sudah menyebut nama Jokowi. Sebenarnya dia memuji Jokowi justru karena Jokowi lah dia membuat muncul kembali di publik dan mendukung Anies. Kalau bukan karena itu kamu nggak akan turun gunung? Nggak, nggak, nggak. Saya udah cukup nyaman dengan usaha saya. Dan kemudian tidak takut kan? Tapi ini menggambarkan bahwa semua orang pada akhirnya takut untuk menunjukkan suara dan keberpihakannya. Pada akhirnya bagi kami anak muda, Pilpres ini bukan tentang kompetisi jelas ada menang, ada kalah. Tapi ini lebih dari sekedar itu. Ini siapapun pemenangnya misalnya sudah dideklarasikan dan kita semua akan terima. Tapi ada PR besar di sini. Bahwa demokrasi sedang tidak baik-baik saja dan saya pikir ini panggilan untuk anak muda semua untuk mengawal demokrasi ini akan seperti apa. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Saya pikir demikian. Bang Roky gimana? Yang diomongkan yang wujud angka-angka itu bukan sesuatu yang ingin diucapkan benar gitu. Tapi sebenarnya apa? Mungkin loh siapa tahu. Siapa tahu angka itu kayak perempuan kalau ngomong gitu loh. Perempuan bukan tentang hal yang dikatakan gitu loh. Saya kira gitu. Jadi penuh dengan teka-teki dan kode-kode di balik layar begitu ya Mati Jo? Yang nyaring adalah yang tidak diangkakan yang 56 persen itu. Yang nyaring lebih nyaring. Saya kira itu. Dan saya pakai bahasa pertanda aja karena ada Gian di sini. Karena biasanya Gian kalau ngomong gini-gini kan. Sejak ikut Prabowo sudah gak gini-gini lagi gitu. Masih, masih, masih. Konten terakhir masih gini-gini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.